Hai disclaimer on bro juta crypto sekarang ini sedang mengadakan giveaway seribu koin zilika loh jika kamu tertarik untuk mendapatkan koin zil ini secara gratis pastikan dulu kamu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya ya agar kamu tak ketinggalan info selanjutnya untuk detail giveaway cek link di description tapi sebelum itu tonton dulu dong video duta crypto yang sedang kamu buka ini baru setelah itu lanjut ke link giveaway Oke oi sebelum lanjut ke video ada info penting nih jadi sekarang ini duta crypto telah memiliki dua channel telegram yang bisa kalian ikuti secara gratis satu channel merupakan channel free airdrop duta crypto dimana kita akan share event-event airdrop crypto terbaru bagaimana kalian bisa mendapatkan koin dan token crypto secara gratis satu channel lagi merupakan channel duta crypto free signal dimana didalamnya kita akan share signal-signal koin dan edukasi seputar dunia crypto sekali lagi kalian bisa join dan kedua channel ini secara gratis so pastikan kalian join ya link ada di description Oke Oke Bismillahirrahmanirrahim di video kali ini kita nggak terlalu panjang segedar menginfokan kepada kalian bahwa BNB telah di burn burn yang ke-16 tanggal 18 Juli kemarin dan jumlah koin BNB yang dibakar sebanyak 1,2 juta BNB atau senilai 393 juta USD tapi kalau kita cek di trading view saya melihat bahwa meskipun ada event burning si BNB itu nggak terlalu mengalami perubahan harga ya maksudnya meskipun ada event burning yang biasanya itu akan mendongkrak harga koin ini tapi untuk burn yang ke-16 ini itu enggak enggak mempengaruhi lah bisa dibilang bahkan di sini kita lihat ya dari tanggal 16 sampai sekarang tanggal 19 ini trennya malah kelihatan turun ya dan kalau kita lihat dari titik supportnya ini belum kelihatan entah ini mau turun atau mau naik ya entah ini mau breakout ke atas atau breakout ke bawah ini belum jelas so kalau menurut saya pribadi sih untuk burn BNB kali ini itu termasuk gagal ya gagal mendongkrak harganya jadi mungkin kalau kalian yang kemarin berpikir bahwa oh event BNB burn kali ini pasti harganya akan naik nih ya kayaknya sih enggak deh bro ini enggak ya masih di kisaran 300 dollar gitu ya 300 dollar kemudian 302 dollar itu masih muter-muter disitu doang sih tapi kalau kita lihat dari segi general memang keadaan koin kripto saat ini memang dalam posisi yang kurang bagus ya market candarung merah so menurut kalian gimana nih Apakah menurut kalian strategi BNB untuk melakukan burning rutin itu masih ampuh karena memang salah satu koin yang menggunakan strategi burning yang rutin itu salah satunya BNB ini ya bahkan kalau kita cek dari data previous burn-nya ini tuh sudah dibakar 16 kali bro banyak banget ya so menurut kalian gimana nih Apakah burning BNB itu masih efektif untuk menaikkan harga BNB tulis di komentar ya see you don't forget like comment share and subscribe sub indo by broth3rmax